Nama saya Siti Aina Ratna Sartika, biasa dipanggil neneng. Saya lahir di Jakarta, tahun ini 54 tahun. Kalau total bekerja saya mulainya tahun 2014. 2014 sampai 2018, 2019 awal ya. Itu bekerja di sebuah perusahaan taksi konvensional di Indonesia. Pada awalnya saya tidak ada terpikir untuk menjadi seorang driver. Itu terlintas karena mungkin faktor kebutuhan. Kebutuhan hidup yang harus saya dapatkan, bagaimana caranya. Dan saya tidak mempunyai latar belakang untuk pengalaman bekerja. Dan yang hanya saya punya, punya keahlian, saya hanya menyetir. Dan itu ada masukan dari ibu saya. Kenapa tidak dipergunakan? Walaupun mungkin hasilnya sedikit, tapi mungkin insya Allah itu menjadi berkah untuk kamu. Untuk kebutuhan hidup dan alhamdulillah anak saya juga lulus di kuliah. Anak saya kuliah di Universitas Indonesia, ngambil Fakultas Ilmu Keperawatan. Jadi ya, sarjana keperawatan nurse-nya dapat. Paling komunikasi dengan anak pada saat libur, pada saat ada kesempatan. Ya, walaupun itu by phone atau by WA, by SMS atau yang penting ada saling komunikasi. Ya, alhamdulillah anak saya mengerti akan mungkin pekerjaan dari ibunya seperti apa. Dan saya selalu mengingatkan yang penting kepada anak saya, yang penting dia itu belajar, fokus belajar untuk meraih cita-cita dia dan dia tidak seperti saya. Selama sebagai driver, ya pernah membawa seorang bapak yang memang sedang sekarat ya. Itu benar-benar merupakan satu tantangan bagi saya bagaimana caranya untuk sampai ke rumah sakit dengan selamat. Dan pada akhirnya, ya alhamdulillah bisa sampai rumah sakit masih tertolong. Untuk perempuan hebat di luar sana, tetap semangat, jangan gampang menyerah, dan yakin Allah selalu bersama kita. Terima kasih telah menonton!